Berbicara sistem, tentu itu tidak terlepas dari sebuah jaringan Saya menyengistilahkan demikian, yaitu satu kesatuan yang saling terikat Multi banyak kultural budaya, banyak budaya yang dimiliki Indonesia Apakah ini menjadi satu indikasi bahwa Indonesia akan terpecah atau malah sebaliknya Bahwa masyarakat memiliki mekanisme khusus, mekanisme sendiri untuk kembali kepada asalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama terkait dengan materi yang cukup menarik sebetulnya untuk kita bahas Yaitu tentang sistem sosial Indonesia Materi kali ini kita akan melihat dari perspektif struktur fungsional Berbicara sistem, tentu itu tidak terlepas dari sebuah jaringan Saya menyengistilahkan demikian, yaitu satu kesatuan yang saling terikat Ketika berbicara konsep sistem sosial, khususnya di Indonesia Kita tidak terlepas juga dengan beberapa konsep Satu diantaranya yaitu multi kultural Multi banyak kultural budaya Banyak budaya yang dimiliki Indonesia Dari ujung Sabang sampai ujung Papua Begitu Dengan budaya yang bermacam dan beragam Sering juga diistilahkan dengan istilah pluralis Plural ya Banyak bermacam Bagaimana Rajutan Saya mengistilahkan tadi Rajutan jaringan masyarakat Indonesia Dengan multi kultural Yang plural Apakah ini menjadi Satu indikasi Bahwa Indonesia Akan terpecah Atau malah sebaliknya Ketika jaringan Dalam sebuah sistem Yang beragam tadi Di Rawat Dan Tentu Dalam perspektif Struktur fungsional Yang menjadi Pisau analisisnya Kita bisa saja Misalkan Mengutip dari Cara pandang Parsonian Ataupun Parsons Khasnya Madhub Harvard Struktur fungsional Yaitu Bahwa Masyarakat Memiliki Mekanisme khusus Mekanisme sendiri Untuk Kembali kepada asalnya Artinya Seperti ini Ketika Realitas Sosial Masyarakat Indonesia Yang plural tadi Katakan terjadi Konflik Internal Ataupun Eksternal Katakan Baik itu Antara suku Maksudnya Ataupun dengan Luar Suku tadi Katakan Ada Intervensi Asing Begitu Masyarakat Akan memiliki Mekanisme Sendiri Untuk Kembali Kepada Yang disebut Dengan Equilibrium Keseimbangan Awal Kalau Dalam istihan lain Masyarakat Akan Solid Kembali Dengan Tatanan Sistem Yang Sudah Baku Dan Mekanisme Tadi Kita Tarik Kepada Struktur Ini Menjadi Sebuah Apa Namanya Menjadi Sebuah Mekanisme Sistemik Ataupun Cara-cara Yang Sudah Sistematis Menjadi Sebuah Struktur Yang Baku Masyarakat Akan Kembali Kepada Yang disebut Equilibrium Tadi Mungkin Teman-teman Penyimak Ini Mungkin Agak Sedikit Bingung Karena Ini Masih Abstrak Memang Kita Akan Pelajari Itu Pelan-pelan Saja Bahwa Kembali Kepada Bahasan Tadi Yang Pertama Terkait Dengan Bagaimana Sistem Sosial Indonesia Yang Multikultur Yang Desebut Plural Itu Yang Pertama Nah Yang Kedua Bagaimana Sebetulnya Sistem Sosial Indonesia Hari Ini Ataupun Bagaimana Masyarakat Indonesia Mampu Berjejaring Dengan Keberagaman Yang Dimilikinya Keberagaman Agama Etnis Budaya Dan Juga Beragam Kepercayaan Tentu Di internal Katakan Di internal Agamanya Sendiri Seperti Katakan Kita menyebut Islam Agama Islam Ada juga Memang Perbedaan Perbedaan Pemahaman Ataupun Seperti Organisasi Masyarakat Di internal Islam Pun Bermacam Ada yang Ber Ormas NU Katakan Muhammadiyah Dan Lain-lain Ini memiliki Keberagaman Yang berbeda-beda Maka Dari Pembahasan Yang kedua Ini Tentu Keberagaman Yang dimiliki Bangsa Indonesia Ini menjadi Sebuah Satu Sistem Sosial Yang Terdiri Dari Berbanyak Multikultur Dan Plural Saya Sebut Kembali Ini Akan Menjadi Penguat Dari Sabang Sampai Merauke Ini Akan Menjadi Penguat Dan Menjadi Ciri Khas Tersendiri Sebagai Sebuah Bangsa Dalam Ikatan Sistem Sosial Di Indonesia Karena Kalau Misalkan Hal Yang Sangat Tidak Diharapkan Bersama Yaitu Pecahnya Suku Etnis Dan Agama Ini Sudah Tidak Menjadi Satu Kesatuan Sistem Sosial Indonesia Nah Ini Menariknya Untuk Lebih Detailnya Mungkin Teman Teman Penyimak Pendengar Bisa Lebih Mendiskusikan Di Kolom Komentar Dipersilakan Bagaimana Sebetulnya Contoh Konkret Dalam Podcast Kali ini Saya akan Lebih Meminta Kepada Teman Teman Semua Untuk Memberikan Komentarnya Untuk Contoh Konkret Dari Sistem Sosial Di Indonesia Seperti Apa Dan Bagaimana Teman Teman Memahaminya Dipersilakan Juga Mengutip Berbagai Literatur Ataupun Referensi Terkait Dengan Sistem Sosial Di Indonesia Terima Kasih Atas Perhatiannya Tetap Semangat Selamat Malam Terima 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 Tidak Terima 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 kasih telah menonton